Assalamualaikum Jumpa lagi di saluran saya Rumah Zamzam Menyajikan masakan sederhana Dengan bahan-bahan seadanya Dan dengan cara memasak yang sederhana juga Masakan saya sesuai selera saya Jadi, jika ada yang tidak sama dengan saya Baik resep, cara masak Maupun cara penyajiannya Ya tidak apa-apa Tapi, jika ada yang menyukai cara saya Silakan untuk mencobanya di rumah masing-masing Selanjutnya Mohon dukungannya Untuk pengembangan saluran saya ini Dengan cara Tekan tombol subscribe dan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya Jangan lupa sukai dan komentari ya Terima kasih Kali ini saya akan membuat olahan dari oyong atau gambas Yaitu sayur oyong Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya Dua buah oyong Kupas Lalu potong-potong Dua ons wortel Kupas Lalu potong-potong Satu bungkus soon jagung Rebus Kemudian tiriskan Telur puyuh Yang sudah direbus dan dikupas Saya gunakan kurang lebih 12 butir Kemudian bakso sapi Kurang lebih 18 butir Kerat bagian atasnya Kemudian bumbu yang saya gunakan diantaranya Tiga siung bawang putih Tumbuk halus atau cincang Satu sendok teh merica bubuk Satu sendok makan kaldu bubuk rasa sapi Satu sendok makan gula pasir Bawang merah goreng Untuk taburan Satu buah tomat merah besar Potong-potong Dan dua batang daun bawang Potong-potong Serta garam secukupnya Langkah pertama Panaskan minyak goreng Tumis bawang putih hingga harum Terima kasih telah menonton! Tambahkan satu liter air Saya gunakan air yang sudah mendidih Agar proses masaknya lebih cepat Masukkan wortel Masukkan wortel Bakso Merica bubuk Masak hingga matang Oyong atau gambas Dengan nama ilmiah Lufa akutanggula Ternyata memiliki banyak khasiat Untuk kesehatan Di antaranya Meningkatkan imunitas tubuh Mencegah kanker Mencegah anemia Menurunkan resiko penyakit jantung Mencegah radikal bebas Menurunkan berat badan Meredakan nyeri otot Serta menjaga kesehatan mata Selanjutnya Tambahkan kaldu bubuk Ula pasir Kemudian masukkan soun jagung Telur puyuh Dan tomat Serta bawang daun Aduk-aduk Agar semua bahan Matang merata Terima kasih telah menonton Tak lupa Tambahkan sedikit garam Terima kasih telah menonton Sayur oyong sudah matang Angkat Pindahkan ke mangkuk saji Terima kasih telah menonton Taburi bawang merah goreng Sayur oyong siap disajikan Nah, cantik kan? Demikianlah resep saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video saya selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!